Salam Miracle Power dengan tema belajar karakter peduli dari Hippo Kudanil. Binatang Mamalia ini pemakan rumput dia dari Afrika badannya super besar ini termasuk Kudanil yang kerdil dan bisa menyelam di air lima menit bahkan hidungnya bisa mengatup dan menutup dan walaupun dia menyelam di air dia tidak makan ikan. Dia peduli dengan makhluk hidup lainnya dia hanya makan rumput wortel dan dedaunan lainnya. Kalau Kudanil ini menguap mulutnya terbuka sangat besar sehingga domba pun bisa masuk walaupun dia tidak memakan dan menelan domba itu. Yang menarik Kudanil ini tidak hidup sendiri dia berkelompok mencapai 30 Kudanil. Karena dinamakan Kudanil dia kebanyakan hidup di sungai Nil sana dan itu juga ada banyak sejarah tentang sungai Nil. Di mana sungai Nil pernah menjadi darah karena hukuman orang Mesir waktu menolak orang Israel keluar dari Mesir. Kudanil ini berkelompok 30 Kudanil untuk mempertahankan diri. Mereka saling menjaga khususnya dari pedator-pedator lainnya. Ada beberapa yang punya kekuatan untuk menjaga diri. Mereka terus kompak tetapi yang hebat mereka peduli kepada makhluk hidup lainnya. Untuk mereka tidak diganggu. Saudaraku hidup ini perlu untuk kita tidak saling mengganggu. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu kita belajar untuk memiliki karakter. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu kita memiliki karakter untuk peduli. Tidak mengganggu makhluk hidup yang lain. Namun hidup dengan saling menghargai dan menghormati. Karakter di Alkitab yang peduli dengan sesamanya adalah Esther. Esther adalah kepulakan Mordecai. Dia terpilih menjadi permaisuri Ahasueros. Waktu itu orang Israel yang diancam akan dibinasakan waktu ada di Babel. Namun karena Esther bersama Mordecai punya hati yang peduli. Esther menyuruhkan doa puasa raya tiga hari tiga malam. untuk dia diberi keberanian menghadap Raja. Dia percaya menghadap Raja dan dapat kemurahan. Dan benar. Karena doanya Esther, doanya Mordecai, akhirnya bangsa Yahudi diselamatkan. Hari ini ke depan, yuk kita belajar memiliki karakter yang peduli. Peduli kepada sesama. Peduli kepada orang-orang yang kekurangan. Yang sakit. Yesus berkata, Sewaktu aku lapar. Sewaktu aku haus. Sewaktu aku tidak berpakaian. Sewaktu aku di penjara. Engkau harus mengunjungi aku. Kepada orang yang paling hina kita lakukan seperti itu. Kita sedang melakukannya untuk Yesus. Mari, hari ini ke depan. Ambil keputusan untuk punya karakter yang peduli. Terlebih, kita dimampukan untuk menolong sesama kita. Terlebih, kita dimampukan untuk menyalurkan kasih kepada sesama kita. Salam. Miracle power.